Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R91 Oficial. Kali ini admin akan membahas kumpulan bandar udara di Sulawesi Utara. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya silakan tenang teman dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah teman-teman kita lanjut pada pembahasannya. Inilah bandar udara yang ada di Provinsi Sulawesi Utara 1. Bandara Udara Internasional Samratulangi Bandara Udara Internasional Samratulangi adalah milik pemerintah Republik Indonesia yang dikelola PT Angkasa Pura 1. Bandara Samratulangi diambil nama dari salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia. Samratulangi merupakan gubernur pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Samratulangi atau nama lengkapnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi merupakan menteri di era Bung Karno. Selain itu, dia juga salah satu toko pendiri Partai Nasional Indonesia di masa itu. Bandara Samratulangi terletak di kecamatan Mapanget sekitar 13 km dari kota Manado yang berada di kaki gunung. Bandara ini dibangun pada tahun 1942 di masa pendudukan Jepang. Pembangunan bandara ini difungsikan untuk mendukung operasi militer Jepang. Menurut sejarah, bandar udara ini sudah beberapa kali berganti nama sejak dibangun. Pertama bandara ini bernama Bandara Mapanget. Seiring bergulirnya waktu bandara ini diubah nama menjadi Bandara Tugiman. Setelah itu Bandara Tugiman berganti nama menjadi Bandar Udara Aamaramis. Dan pada tahun 2011 Bandar Udara ini berganti nama menjadi Bandar Udara Samratulangi. Kini Bandar Udara Samratulangi ditetapkan sebagai bandara internasional yang melayani rute penerbangan Malaysia, Singapura, dan Filipina. 2. Bandara Udara Miangas Bandar Udara Miangas terletak di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Bandar Udara Miangas mulai dibangun pada tahun 2012 dan pada tahun 2017 Bandar Udara ini mulai didarati oleh pesawat Twings Air. Bandar Udara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Oktober tahun 2016. 3. Bandara Udara Miangas dioperasikan oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Republik Indonesia. 3. Bandara Udara Melongwane Bandara Udara Melongwane adalah milik Direkturat Jenderal Perhubungan Udara yang dikelola oleh UPBU Melongwane. Bandara Udara Melongwane terletak di sisi selatan Pulau Karakelang di Kepulauan Talaut. Ada pun ukuran runway pada bandara ini adalah 1850 x 35 meter. Sementara Bandar Udara ini terdapat dua apron yang menampung empat pesawat jenis ATR-72. 4. Bandara Udara Bolaang Mongondo Bandara Udara Bolaang Mongondo berada di dalam Desa Lalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondo yang disingkat Bolmong. Jarak dari Kota Manado ke Bandar Udara Bolaang Mongondo sekitar 176 km. Bandar Udara Bolaang Mongondo adalah milik Direkturat Jenderal Perhubungan yang dikelola oleh UPT Dijen Hubud. Bandar Udara Bolaang Mongondo merupakan bandar udara domestik. 5. Bandara Udara Siau Bandar Udara Siau dibangun pada tahun 2014 yang terletak di Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro Provinsi Sulawesi Utara. Bandar Udara Siau merupakan bandar udara domestik. 6. Bandara Udara Naha Bandara Udara Naha memiliki landasan pacu 1.600 x 30 meter. Bandar Udara ini melayani penerbangan Kota Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara. Adapun jarak dari ibu kota Manado ini sekitar 16 km. Bandar Udara Naha dikelola oleh unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Naha Tahuna. Bandar Udara Naha adalah milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah itulah 6 bandar udara yang berada di Provinsi Sulawesi Utara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini maka silakan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya geis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.